Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha semua Bagaimana kabar ayah bunda di rumah Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersemangat Untuk mengikuti pelajaran hari ini Hari ini hari Rabu tanggal 30 September 2020 Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Mata pelajaran pendidikan karakter Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang mandiri Insya Allah hari ini kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya Yaitu pilar kedua tentang disiplin Sebelum kita masuk pada materinya Ananda semua, jangan lupa untuk berdoa ya Oke, hari ini kita akan belajar tentang disiplin Ayo perhatikan gambar yang ada pada layar Yang ada pada video bunda Gambar apakah yang Ananda lihat Gambar tersebut menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang beberapa anak, beberapa siswa Yang datang ke sekolah tepat pada waktunya Nah, bunda mau tanya Apakah siswa tersebut merupakan contoh Anak yang disiplin? Ya, tentu saja Anak yang disiplin Anak yang disiplin akan selalu berusaha dan mengupayakan untuk memberikan tindakan Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku Dimanapun Ananda berada, baik di sekolah, di rumah, ataupun di luar rumah, di luar sekolah Ananda harus selalu berusaha menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku Nah, itu merupakan contoh sikap anak yang disiplin Seperti pada gambar tersebut Ciri-ciri anak yang disiplin Yang pertama, taat peraturan Taat tata tertib Yang kedua, selalu melaksanakan tugas dan kewajiban Selalu pada, tepat pada waktunya Tepat waktu Nah, kewajiban dan tugas apa yang Ananda harus lakukan di sekolah? Belajar Beribadah tepat waktu Menyelesaikan tugas tepat waktu Masuk kelas tepat waktu Datang ke sekolah tepat waktu Nah, itu semua merupakan peraturan dan tata tertib yang biasa berlaku di sekolah Nah, kalau sudah waktunya istirahat, kita istirahat Kalau sudah waktunya kita masuk kelas, kita masuk kelas Jangan lagi tinggal di luar kelas Nah, di sekolah Biasa kita temui aturan Kita harus datang ke sekolah Tepat pada pukul 7.00 Kalau lewat daripada itu Kita sudah dikatakan terlambat Anak yang terlambat Sudah bisa dikatakan bahwa anak tersebut tidak disiplin Nah, sedangkan anak yang datang sebelum jam 7.00 Atau tepat pada waktunya Nah, anak tersebut bisa kita katakan Sudah disiplin Tidak hanya itu Karena banyak aturan-aturan dan tata tertib yang harus kita taati Oke, ciri-ciri yang lain Ciri-ciri anak yang disiplin Ya, selanjutnya Hidupnya teratur Kenapa hidupnya teratur? Karena tidak ada kata menunda Semuanya dikerjakan tepat pada waktunya Tidak ada kata malas-malasan Kita sebagai anak yang disiplin harus pintar-pintar melawan rasa malas Kita harus aktif Harus produktif Tidak boleh malas-malasan Jadi, kalau sudah masuk waktu sholat Kita harus cepat-cepat bergegas per gambel rudo Kemudian sholat Sudah waktunya masuk kelas Waktu istirahat sudah habis Nah, bergegas maki ke kelas Duduk anak soleh Duduk anak soleha Tunggu bunda ustadznya di kelas Nah, itu contoh anak yang disiplin Contoh lainnya lagi yang biasa berlaku di sekolah Memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya Kemudian Mengerjakan tugas Tepat pada waktunya Mengikuti upacara Berbaris dengan tertib Apalagi Mengintai izin jika ingin keluar kelas Memperhatikan Bunda ustadz menjelaskan Nah, memperhatikan ustadz dan bunda Menjelaskan Apalagi Tidak terlambat masuk sekolah Nah, tidak terlambat masuk sekolah Seperti Anak yang ada pada gambar tadi Nah, contoh lain Contoh sikap disiplin di rumah apa Membantu orang tua Belajar setiap hari Tidur dan bangun tepat pada waktunya Makan yang teratur Merapikan tempat tidur Mandi tepat pada waktunya Nah, semua itu harus diatur Harus diatur kegiatannya tepat pada waktunya Harus diselesaikan tepat pada waktunya Nah, karena manfaat disiplin Kalau kita disiplin Insya Allah hidup kita akan teratur Yang kedua, dapat mengatur pekerjaan Nah, dapat mengatur pekerjaan Misalkan Kita bangun pagi-pagi Bangun subuh-subuh Kita mau rencanakan untuk sholat subuh Kemudian Setelah itu Sholat duha Setelah sholat duha Atau sebelum sholat duha Kita mau mandi Mau olahraga dulu Atau sarapan Nah, kita rencanakan apa yang kita Ingin lakukan pada hari itu Dan dikerjakan, diusahakan Diselesaikan tepat pada waktunya Nah, kalau seperti itu Tentu pekerjaan kita Akan selesai tepat waktu Kalau kita tidak menunda-nunda Tidak malas-malasan Nah, ada pun akibatnya Kalau kita tidak disiplin Yang pertama Kehidupan kita tidak tertib Tidak teratur Yang kedua Dapat merugikan diri sendiri dan orang lain Kenapa dapat merugikan orang lain? Karena Misalkan Kita ditunggu sama Ustadz bunda Tak Menyelesaikan tugas tak Dibariki waktu Sampai jam 9 malam Terus kita terlambat Mengumpulkannya Nah, ini ustadz bunda Tunggu meki Supaya Bisa dilengkapi pada jam tersebut Tapi Ananda ternyata terlambat Nah, jadi Bunda juga mungkin Sudah bisa istirahat Tapi Tertunda istirahatnya Karena harus Menunggu tugas Ananda Nah, jadi Usahakan Nah, dik Kalau Kerjakan tugasnya itu Sesuai Sesuai dengan Waktu yang telah ditetapkan Apapun itu Tugas sekolah Tugas di rumah Kewajiban tak di sekolah Kewajiban tak di rumah Harus diselesaikan Tepat pada waktunya Nah Tadi bunda sudah Jelaskan Apa itu disiplin Ciri-ciri Anak yang disiplin Manfaatnya Disiplin Akibat tidak disiplin Apa Bunda juga sudah Berikan contoh Beberapa contoh Sikap disiplin Di sekolah Dan di rumah Ada pun Sikap disiplin Di luar rumah Atau di sekolah Misalkan kita Ke Supermarket Kita belanja Nah kita harus Menghargai orang Yaitu disiplin Antri Harus antri Di toilet umum Juga Harus Kita harus tertip Harus antri Di jalanan Tidak boleh Manorobos Lampu lalu lintas Kalau belum Waktunya Untuk jalan Atau Belum lampu hijau Nah kita sabar Memang nunggu Jangan Manorobos Lampu lalu lintas Karena dapat Merugikan orang lain Nah tugas hari ini Bunda mau Ananda soleh-soleha Menuliskan Contoh sikap disiplin Di sekolah Contoh sikap disiplin Di rumah Dan contoh sikap disiplin Di sekitar rumah Di sekitar rumah Atau di lingkungan Sekolah Oke Ananda soleh-soleha Sekian dari bunda Untuk hari ini Bunda mohon maaf Jika ada penjelasan bunda Yang kurang jelas Kalau ada yang ditanyakan Silahkan japri ke bunda Lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf Ingat tugasnya Diselesaikan Tepat pada waktunya Ananda harus Belajar disiplin Sejak kecil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!